Sudarlun ditemukan lokasi yang disinyalir mengandung daya magnet yang cukup kuat. Ditemukan di kawasan bukit radar Belang Bintang Aceh Besar, Minggu 5 Januari 2020. Daya magnet tersebut dapat dirasakan saat kondisi mesin mobil dipadamkan dengan posisi Porsche Nailing dalam keadaan netral. Selanjutnya mobil perlahan-lahan bergerak ke arah jalanan yang menanjak. Fenomena alam tersebut ikut dibuktikan langsung oleh Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan Sekda Iskandar yang datang bersama serambinyus.com setelah mengetahui adanya temuan sejumlah titik medan magnet yang terdapat di kawasan jalan bukit radar Belang Bintang. Bahkan kehadiran serambinyus.com untuk membuktikan adanya lokasi medan magnet itu ikut ditemani langsung oleh penemu pertama yakni Aibda Paryadi, personil Ditreskrimsus, Polda Aceh. Bupati Aceh Besar yang datang langsung ke lokasi mengaku takjub dan akan segera mendatangkan ahli geofisika dari Bandung. Dari Belang Bintang, Aceh Besar, Harimah Ardika, Serambion TV. Bupati Aceh Besar, Baru saja mencoba jalan ini, ternyata jalan ini itu bisa menarik mobil dalam keadaan normal. Ya, tapi ini tentu harus dites dulu elevasinya. Kalau secara kasat mata, malah itu ke sana lebih mendaki. Tapi mobil bisa kencang ditarik sampai 40 km per jam. Ya, tadi sudah dicoba dengan mobil bupati sendiri. Nah, justru ini juga nanti kita buat jalan khusus yang diukur elevasinya. Kenapa ini bisa terjadi ada medan magnet yang luar biasa di sini. Nah, kemudian ini perlu juga penelitian medan magnetnya itu sumbernya di mana. Sehingga ini bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa memang ada tempat-tempat yang memiliki medan magnet yang mobil dalam keadaan normal itu bisa ditarik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kita berharap bahwa memang tempat ini nantinya akan dikunjungi banyak orang bahwa ini adalah sebuah fenomena alam yang langka terjadi. Dan kita pernah mendengar bahwa di Madinah juga ada kejadian seperti ini. Ada medan magnet di pergunungan yang bisa menarik mobil dalam keadaan mati. Nah, mudah-mudahan ini kita eksplor dan kita berterima kasih kepada rekan-rekan baik dari wartawan maupun dari kepolisian yang telah menemukan tempat ini yang begitu istimewa dan begitu langka. Dan ini luar biasa untuk wisata juga bagi Kabupaten Aceh Besar dan Aceh berapa. Pak, ini sedikit sejarah Pak Bupati berkali tahu kalau jalur ini dunia seperti apa? Nah, daerah ini atau baru-baru ini kita buka jalan ini? Ya, jalan ini adalah jalan lintas. Jalan lintas, Belang Bintang dengan Masjid Raya, Konoraya. Ya, ini jalan lintas dan juga tembus nanti ke Langtebak. Ini memang di sini banyak sejarahnya. Kita lihat ada banyak keanehan yang terjadi di Gunung Belang Bintang ini, di mana kurma juga ini yang sangat luas, hidup subur, yang memang jarang terjadi di tempat yang lain. Nah, ini juga hari ini kita membuktikan bahwa juga di pergunungan ini memiliki maknik yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini bisa di eksplor dengan baik dan bisa orang membuktikan nanti baik secara ini ya, maupun secara ini, secara elevasinya yang pas diukurnya. Kalau kita lihat ke sana mendaki, tapi justru dia lebih kencang ke arah mendaki. Nah, ini juga luar biasa. Pak, ini mungkin setelah kita datangkan ahli, nanti kemungkinan ini ada. Seperti apa langkah-langkah yang akan kita bugar lokasi ini? Ya, lokasi ini justru kalau misalnya terbukti memang ini memiliki kandungan medan maknik yang kuat, yang bisa menarik. Tentu ini akan kita buat tempat ini sebagai tempat yang wisata, destinasi, yang nantinya akan kita bugar, kita buat ini se tempat. Jadi, semua orang baik untuk melihat kejadian-kejadian langkah ini, juga sebagai tempat penelitian. Ada apa sebenarnya di gunung ini yang memiliki kekuatan ilmuwan biasa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya, Pak Riyadi, pada tanggal 26, pada tanggal 26 Desember, itu ada kunjungan orang tua saya dari Aceh Utara, di Banda Aceh, dan saya pada saat itu mengajak jalan-jalan untuk mengeksplore destinasi wisata yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, setelah dari Ulele, butar kematai, kami bergerak untuk menuju destinasi di Isuum. Isuum, ya di situ ada wisata air panas. Nah, kebetulan kami menggunakan dua unit mobil. Dua unit mobil, yang satu di Banyang Aces, yang satu lagi di Apansa. Nah, saya kebetulan pada saat itu mengendari yang Apansa. Ya, ternyata ada eksiden sedikit di jalan ini, di jalan Belang Bintang, Purung Raya, terhadap mobil jas yang ada di belakang. Selanjutnya, saya menunggu mobil itu pas bertempatan di titik medan magnet yang sekarang ini. Nah, pada saat itu ada kejanggalan, ada keanehan di saya. Posisi mobil saya netralkan dan tidak dalam kondisi terentangan, tapi mobil itu atrek ke belakang. Sementara, permukaan dari jalan itu sendiri ini adalah menanjang. Artinya, di bagian belakangnya itu adalah ketinggian. Belakangnya saya menghadap kepada penurunan. Nah, saya itu ada keanehan-keanehan itu sempat saya menanyakan kepada anggota keluarga saya yang satu mobil pada saat itu. Ini kok ada keanehan di sini? Sampai saya berhenti dan keluar dari mobil, memastikan apakah pentur ini memiliki turunan dan di bagian mana yang merupakan turunan dan bagian mana yang ada tanjakan. Seperti itu. Dan dari keterangan yang lain, artinya bukan asumsi saya sendiri dan yang lain mengatakan bahwasannya kita dalam kondisi menurun. Artinya, tanjakannya ada di belakang. Namun, keanehan itu mobil saya itu malah bergerak ke belakang. Nah, gitu. Jadi, ada beberapa kali saya melakukan kunjungan kemari dan sempat saya meyakinkan kepada kawan-kawan saya di kantor juga untuk keanehan ini, ada ketiga, ketidak, ketidak, kepercayaan dan saya langsung eksplor kemari menunjukkan sendiri. Kayak ini, inilah keanehannya. Ya, mungkin keanehan ini ada berkahnya untuk kita masyarakat Aceh ini dan kemudian mungkin ke depannya bisa dieksplor dan dikung dengan mungkin fasilitas-fasilitas yang memadai seperti itu. Ada Aceh Besar, ada medan magnet yang bisa menarik mobil dengan sendirinya. Ya, mungkin akan ke tempat ini kita sedang ke aestron dan ini adalah tempat yang di luar tempat wisata. Nah, ini ditarik sendiri, ya ini dengan keadaan yang normal. Ya, mungkin bisa berbicara di Aceh Besar. Di sini ada medan magnet, kemudian saya tes dua kali, saya matikan mesin dalam keran standar, dari pas kuning itu ada tanjakan, ternyata dia bisa naik. Ya, tapi pelan ya, Pak. Ya, pelan, malah di sini agak kencang, jadi di situ habis turunan, tanjakan, saya berhenti, saya ngerim, saya nektralkan, saya matikan mesin, langsung jalan sendiri. Luar biasa. Apa harapan kita nih? Harapan mungkin ini akan menjadi daerah yang bisa jadi bahan penyelitian buat adik-adik mahasiswa yang ada di Aceh, di Bandar Aceh khususnya. Aceh Besar. Aceh Besar, Aceh Besar, Aceh Besar. Ciaran layanan la, Lauren? Aceh Besar, Aceh Besar, Aceh Besar. Macamu, Aceh Besar. Aceh Besar. Cari, aceh Besar. Kejirin, Bang. Ream tangan. Cari baju rendang. Baju, ending. Baik, Abi,ak. Oh yaa. Baby, abik, habik. Barangkan kilometer. Terima kasih.